Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 4 hari ini berjumpa lagi dengan Miss Sati dalam belajaran Life Skill Nah anak-anak hari ini kita akan mencoba belajar cara membuat mie jawa, mie jawa goreng Nah bagaimana caranya? Kita perhatikan sama-sama video ini Anak-anak kemarin dalam lesson kit kalian sudah mendapatkan seperangkat bahan untuk membuat mie jawa Apa sih isinya? Di sini isinya adalah kemarin ada kecah banget, ada 1 wortel, 1 telur, 1 bungkus mie, bumbu Bumbunya ada bawang putih dan ada kemiri Nah itu ini adalah garam dapur dan 1 saset lada bubuk Anak-anak pertama kali yang kita lakukan adalah merebus mie Bagaimana caranya? Caranya kita didihkan air dulu Kita merebus mie-nya, air mendidih baru mie-nya kita masukkan Tunggu air mendidih baru mie dimasukkan ya nak ya Mie dimasukkan Kita tunggu sampai mie-nya empuk Tapi jangan sampai terlalu ini ya nak ya, jangan terlalu lembek Nah nanti kita akan dapatkan mie seperti ini Nah kalau sudah mie seperti ini Kita sendirkan dulu Sekarang kita akan menyiapkan bumbunya Pertama kali kita akan haluskan 2 kemiri dan 2-3 bawang putih Nah yang kamu lakukan pertama kali geruslah kemiri dulu Sampai ini sampai benar-benar lembut ya nak ya Baru kita ke bawang putihnya Nah nanti akan didapatkan seperti ini Oke kita dapatkan ini bawang putih dan kemiri yang sudah halus Kemudian yang kamu lakukan adalah nanti silahkan kalian mengupas wortel Dan wortel harus diiris seperti ini Kalau wortel selera ya nak ya Mau yang tipis-tipis kecil-kecil boleh Kalau misafis bagi 4 dulu baru diiris-iris Nah sekarang sudah siap semua Dan anak-anak padahal sedikit kemarin Memang misafis sengaja tidak memberikan minyak goreng Karena minyak goreng itu selera ya nanti bisa minyak goreng Bisa juga kamu menggunakan margarin Jadi untuk itu nanti kamu silahkan menggunakan minyak goreng yang ada di rumah Sesuai selera kalian mau pakai minyak goreng apa Anak-anak setelah mie siap Wortel siap Di sini sudah ada minyak goreng Dan sudah diulek ya Atau sudah lembut bumbu-bumbunya Kita jangan lupa siapkan juga air Air ini nanti untuk ikut memasak minyak Biar minyak tidak terlalu keras Selanjutnya kita panaskan wajannya Kita panaskan wajannya Kita keringkan dulu Ini wajannya agak basah biar Oke anak-anak ini wajannya sudah kita panaskan Kita masukkan minyak goreng Kira-kira 4-5 sendok Tanduk kedoknya ya Sudah panaskan Kemudian anak-anak yang perlu kita perhatikan Jangan menggunakan api yang bisa Karena Kita menggunakan apinya Sampai Bukit banget Karena apa? Karena bawang dan gemili Cepat dosok Nah Maka apinya api kecil saja Karena anak-anak masih Mencoba ya Coba Api kecil Kita masukkan Panas Ininya Nah Kita masak Seperti ini Jangan lupa digongsa terus ya anak ya Ingat apinya api kecil Karena kalau apinya terlalu besar Nanti kalian akan cepat gosong ini Mirih sama bawang putihnya Nah Tunggu sampai berbau harum Atau sudah matang Tapi jangan sampai gosong Karena kalau gosong Nanti Jadi rasanya Agak-agak bau hamus Oke Nah Kalau sudah tercium Baru harum Baru harum Kita masukkan telurnya Nah Setelah telur kita goreng Seperti ini Setelah masak Setelah terungnya Tergoreng Yang kamu lakukan adalah Masukkan air Biar aman ya nak ya Masukkan air Kira-kira 100 mili Atau kalau gelas yang Belim-belim itu Sekitar 3 per 4 bagian Oke Kalau sudah seperti ini Sudah aman nak Kamu gak usah buru-buru Ini didiamkan saja Dan gak apa-apa Kamu sekarang pelan-pelan Akan memberikan Bumbu-bumbunya Nah Kamu bisa pelan-pelan saja Gak usah buru-buru Karena udah aman Udah ada airnya Kalau tadi Dalam bentuk minyak Itu masih Ini ya nak ya Agak-agak Takut gosong Nah setelah itu Silah Masukkan kecap 2 sendok Tapi kalau yang senang manis Boleh loh nak 3 sendok Aku senang manis nih Pakai 3 sendok boleh Tapi Kalau yang gak suka terlalu manis Cukup 2 sendok saja Oke Ini udah aman Sudah tidak Cepat gosong ya Oke Kita aduk-aduk Siap kecap yang resah Kemudian Kita akan Kasih Lada Kuk Lada ya Lada ini selera nak Kalau gak suka pedas Jangan terlalu banyak Kalau yang suka pedas Boleh lada banyak Ya Cukupnya Sesuai selera karya Setelah itu Masukkan Garam Garamnya Juga gak usah banyak Cukup Seujung Sendok makan Atau Setengah Setengah Sendok teh Setengah sendok teh Aja ya Garamnya ya Oke Kita aduk-aduk Ini sekarang Bumbu udah lengkap Nah Nah Setelah ini mendidih Setelah mendidih Kita masukkan Pelan-pelan Wortel Kalau di rumah Kalau di rumah Ada Kohl Atau Ada Sosis Boleh dimasukkan Bersamaan Dengan wortel Oke Kita tunggu Wortelnya Sampai Lunak Atau sampai Empu Oke Nah Nah Anak Setelah empuk Wortelnya Kita masukkan Mie Wah Ini tinggal Gongso-gongso Aja Dan harus hati-hati Ya Anak Ya Karena Ini Kalau gak hati-hati Bisa tumpah Karena kita harus Membolak Baliknya Biar Bumbu Meresap Kalau yang suka Njemek banget Boleh loh Ailnya Ditambah Ini Tengkat dulu Aja Sedikit Ata Nah Anak Kalau sudah Empuk Mie Sudah Merata Bumbunya Bisa kita Matikan Kompornya Oke Temankan Kompornya Setelah itu Kita siap Menghidangkan Kalau ada Suka Brokoli Ada yang Suka Bunga kol Boleh Ditambahkan Saat Kalian Masukkan Wortel Nah Anak-anak Porsi ini Bisa kamu makan Bersama Adik Dan Mama Di rumah Anak-anak Demikianlah Mie Jawa Yang Bisa dibuat Hari ini Ini Satu piring Bisa untuk Kalian Adik Dan Mama Mereka bisa Mencicipi Dan menilai Masakanmu Demikian Anak-anak Video Hari ini Semoga Kalian Bisa Mempraktekan Di rumah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton